kita tes yuk 60 80 100 masih enteng banget motornya ditariknya wah, rem belakangnya dalam banget anjay halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di video gue di motovlog gue yang ketiga hari ini gue mau kirim motor ninja 250R ke stasiun klaten mau dikirim ke jakarta, jadi ini motornya plat B kemarin itu ada yang beli orang klaten dari jakarta, gue kirim ke klaten, terus hari ini dikirim lagi ke Jakarta ini orangnya kemarin beli awal tahun kemudian kemarin dijual lagi jadi kurang lebih dia pakai 6 bulan lagi butuh duit katanya oke, langsung aja kita kirim yuk kita jalan oke kilometernya baru berjalan 13 ribuan ini motor tahun 2010 oke yuk, kita jalan bensin juga tinggal dikit sengaja gak gue isi karena nanti kalau di ekspedisi itu bensinnya dikeringin jadi pada saat pengiriman gak boleh ada bahan bakar di tanki ya jadi kalau nanti yang disana ngambil itu harus beli bensin dulu atau bawa bensin jirigen lah gitu ya oke ke jalan untuk motor ini kondisi ban udah mulai gak enak masih bisa dipakai cuman udah mulai gak enak karena kondisi bannya udah sekitar 50% oke kita sekarang udah di jalan raya solo Jogja kita tes yuk 60 80 100 oke bro jadi untuk lari ke 100 lebih masih enak banget motor ini cuman karena kondisi bannya udah gak enak jadi gue gak berani lebih terus juga ini kondisi jalanan rame ya tuh buat goyang-goyang bannya udah kurang enak jadi nanti yang beli ini gue saranin ganti ban aja bannya udah kurang bersahabat di jalan digoyang-goyangnya kalau mesin masih halus banget masih halus banget di bawahnya mesin masih sehat sekali masih enteng banget motornya ditariknya dari rumah gue ke stasiun klaten itu kurang lebih 20 menitan dan biasanya gue kalau kirim ke Jakarta memang lewat Verona Express dia ada di stasiun klaten depannya depannya persis oh rem belakangnya dalam banget anjay rem belakang dalam banget ini nanti gue suruh orang gue setel oke bro kita lari 80 aja biar enak ngomongnya ya jadi ini yang beli waktu itu orang klaten ini motornya kan waktu itu di Jakarta di serum gue yang beli orang klaten kemudian dikirim ke klaten bulan Januari kalau gak salah dia beli habis tahun baru terus kemarin awal Juni itu apa akhir Mei ya itu dia jual karena dia butuh duit kenapa gak gue jual disini karena plat B disini peminatnya agak kurang jadi gue kirim balik ke Jakarta gitu ini hidup semua ya RPM hidup speedometer hidup indikator bensin hidup lampu-lampu hidup semua klason kita coba klason mati oke bro setelah tadi gue pake ngebut kemudian jalan santai slap slip kesimpulannya motor ini kondisinya gimana untuk chat original full original 100% gak ada sepet-sepetan gak ada sosolan kemudian untuk shock masih enak depan belakang gak ada bocor gak membal-membal gak mati shocknya kemudian rantai gak berisik silent banget nih rantainya nih masih bagus yang gak enak adalah ban ini bannya kalau dibuat nikung begini-begini tuh kayak glior gitu bro ngeri gue pakenya lebih enak lagi diganti sih ini bannya masih standar IRC Road Winner dengan kondisi 50%an dan ini memang udah mungkin waktunya ganti klakson mati ini speedometer semua hidup satu lagi minusnya pajak mati ya bro pajak mati satu tahun jadi rare-nya itu adalah pajak yang kedua ganti ban yang ketiga klakson nih dibenerin sekalian gue gak tau apa ini kabelnya copot gue belum cek kalau misalkan mati ya diganti aja klaksonnya untuk lampu-lampu udah gue cek semua hidup oke kita otw lagi subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video oke bro ini adalah jalan raya Solo Jogja jadi ini posisi gue sekarang lagi di Klaten nah kalau untuk yang mau ke Jogja dari sini ini tinggal lurus aja bro jalannya lurus terus ikuti jalan gak usah belok-belok nyampe deh Jogja nanti ketemu Prambanan terus ketemu bandara Jogjakarta tuh gue lupa nama bandaranya apa gak usah belok-belok dari sini terus aja enak jalannya nih jalannya bagus gak macet lagi paling nanti ketemu macet di Jogja Jogja tuh udah kayak Bandung kondisi macetnya tapi gak separah Jakarta sih macetnya ya bener kayak Bandung lah kalau Klaten masih aman masih lancar tuh Masjid Alakso tuh bro kelihatan gak Masjid Agung Klaten Alakso cakep banget masjidnya ya Allah nah ini dia tempatnya bro ini sebelah kiri yang ada pager putih itu stasiun Platen dan gue mau kirim di Herona Express nah itu dia Herona Express langganan gue disini bro tuh oke kita kirim motor wah ini dia tempatnya Herona Express oke ini dia bro pelengkapannya tadi motornya di depan ini BPKB faktur STNK kunci 2 buah oke sekarang kita kirim oke ini dia bro ongkos kirimnya dari Klaten ke stasiun Keranji di Bekasi nanti diambil di stasiun kontos kirimnya 675 diskon 60 ribu jadi 615 kalau dari Jakarta kenapa lebih mahal ya mas tariknya sebenernya ambil sama mas tapi dari Aken gak jalan kalau tariknya segitu oh gitu iya terakhir saya ngirim tuh bisa 800 900 masih di samping tuh oh itu ya oke sip yaudah oke makasih ya mas oke kita udah selesai sekarang kita balik balikan naik ojek sampe kelupaan helm helmnya ketinggalan nah ini motornya lagi di packing yaudah udah dipanggil barusan di sebelah udah dipanggilin oh masnya nah ini udah ini dia lagi di packing nanti 3 lapis ya mas ya bubble wrap terus kardus terus karung oke sekarang kita pulang naik ojek op kasih telpon yuk mas makasih makasih ya mas oke ah ini kita naik ojek di langgu ya mas bismillahirrahmanirrahim oke bismillahirrahmanirrahim motor papi bismillahirrahmanirrahim Terima kasih.